Saya hormati Gus Wahid, Bapak Marzuki Ali yang baru saja memberikan pengayaan. Saya mungkin nambah sedikit Gus Wahid. Saya setuju sekali jelas apa yang disampaikan oleh Gus Wahid. Manakala kita itu bertemu Tuhan. Maka sebetulnya kita bisa menjaga atau perilaku kita ini menjadi semakin baik. Karena kita bertemu Tuhan. Begitu juga disampaikan oleh Pak Marzuki Ali betapa pentingnya pendidikan tauhid ini. Saya kira ini benar sekali Gus Wahid. Mengapa setelah bulan puasa itu lalu perilakunya kembali lagi seperti biasa sampai Pak Marzuki Ali mengusulkan sepanjang tahun itu bulan Ramadan itu. Agar lalu tetap menjadi bagus itu. Problemnya adalah mungkin problem ketemu Tuhan ini Gus Wahid. Problem ketemu Tuhan. Kita ini kan umat ini seolah-olah Tuhan itu kan jauh. Bahkan seolah-olah Tuhan itu enggak mengetahui kita. Jangan-jangan itu disebabkan karena kita ini enggak pernah merasa bertemu Tuhan. Padahal lima kali sehari semalam kita sholat lima waktu itu disebut kusuk. Mana kala kita itu merasa yakin bertemu Tuhan. Al-ladhina yadununa anahu mulaku robbihim ya. Bahwa sholat kusuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat yakin bertemu Tuhan. Kalau sehari itu kita bertemu lima kali dengan Tuhan, maka mungkin ada bekas ya dalam hati kita ini. Kita lalu menjadi merasa dekat dengan Tuhan. Yang Gus Wahid mengatakan likok tadi, ketemu Tuhan tadi. Nah, kita seringkali bicara ketemu Tuhan, tapi kita tidak mengelaborasi, menjelaskan. Gimana sebetulnya ketemu Tuhan itu? Orang bertemu itu kan, kalau bisa menjawab dua pertanyaan, ialah kapan bertemu. Kalau waktu sholat kan ada waktu isa, waktu subuh, waktu duhur, asar, maghrib. Itu bertemu waktunya jelas. Pertanyaannya adalah, di mana bertemu? Kalau di mana bertemu itu bisa terjawab, itu mungkin kita bisa merasa betul ketemu, tapi kan pertanyaan yang kedua ini tidak pernah tersampaikan, atau apalagi jawaban. Padahal di sana kan ada di surat Al-Fakoroh 125 itu. Itu kan mengatakan, Wattah hidu mi makomi ibrahimamu sholat. Ambillah sebagian daripada makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Sholat itu, yang sholat itu kan ingatan sebetulnya. adalah persoalan ruhani kita. Karena itu menyangkut ruhani kan tidak ada batas. Tidak ada batas waktu dan juga tidak ada batas tempat. Itu karena cahaya. Karena nur. Karena nur itu kan bebas dari jarak dan bebas dari waktu. Seperti Zoom ini kan, dengan teknologi ini juga kita bisa bertemu di satu tempat itu. Jadi persoalan seperti ruhani, tapi sudah di teknologi ini. Nah ketika kita sholat itu kan, ruhani kita kan harus berada di tempat pertemuan dengan Tuhan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan khuswakih, barangkali perlu dikaji untuk menjawab persoalan yang disampaikan oleh Pak Marzuki Ali itu. Jangan-jangan ketika kita sholat itu mah, begitu takbiratul ikram, ingatan kita kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, segera lalu ingat sawah yang petani, ingat kebun, yang petenang ingat kambingnya, ingat sapinya, ingat kerbaunya, ingat dombanya, yang pengusaha juga ingat perusahaannya, yang dosen juga ingat mahasiswanya, pedagang, pengusaha, dan seterusnya itu. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan ketika sholat itu tidak ketemu Tuhan. Padahal syarat daripada sholat usuh itu adalah mulaku robbihim wa anahum ilaihi rojyo. Dan mereka akan kembali ke tempat itu. Jadi barangkali memang pemahaman kepada agama itu, sedikit-sedikit demi sedikit, itu harus dipahami. Misalnya satu aja lah, tentang sholat ini. Tentang sholat ini bisa selesai, bisa lalu bertemu Tuhan lima kali sehari semalam, apalagi kalau bulan puasa itu, itu sholatnya selain sholat wajib yang lima kali itu, ada sholat sunat, ada giyamul lail, ada tarweh, dan macam-macam itu. Sehingga lalu pada bulan puasa itu, hanya sayangnya itu, mungkin perlu ada penjelasan ini, seperti ini. Sebab kalau itu puasa itu, sholat itu lalu tidak di tempat sholat, rukhaninya tidak di tempat pertemuan itu, maka kan dibilang, wa makana sholatuhum indal baidi, illa mukaan watasdiatan. Tidaklah sholat di tempat ini, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Jangan-jangan kita ini sudah sholat, tapi sholat kita itu hanya sebatas bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bahkan lalu kan ada ingat adab Allah begitu keras. Karena engkau menyekutukannya, disebut menyentukannya karena katanya nyembah Allah, tapi lalu ingatannya kemana-mana. Berarti menyekutukannya, itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Ali dan juga disampaikan oleh Gus Wahid yang diulang-ulang tadi, yang bahwa kita ini harus dekat ya, dekat dengan Tuhan, itu barangkali perlu dioperasionalkan bagaimana sebetulnya yang disebut dengan dekat ini. Bagaimana yang disebut dengan bertemu ini. Nah, ketika kita tak ada harus satu bulan-bulan Ramadan kemarin, tidak saja lalu khatam, tetapi juga memahami satu-satu, detail-detail kayak begini ini. Insya Allah itu. Sebab begini, pekerjaan yang paling berat itu sebetulnya kan bagaimana menata hati. Kalau ada perang itu kan, menata hati itu kan disebut juga perang itu. Bahkan tidak hanya perang biasa, tetapi adalah perang besar. Kalau sebutan perang besar oleh Rasulullah, itu kan memang itu serius itu. Itu kan serius perang besar seperti ini, bulan puasa ini, dan sehari-hari kita kan juga melakukan perang besar ini. Nah ini, perang besar ini, Gus Wahid, yang juga perlu dipahami. Kan juga Tiko Al-Hatis Nabi ngatakan, ada atui ka nafsuka alati baina jambaika. Endaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri itu. Nah mengalahkan musuh yang ada pada diri sendiri ini, barangkali apa namanya, yang disebut tauhid oleh si Pak Marzuki Ali. Apalagi juga begini. Akhir-akhir ini Gus Wahid, serangan-serangan kepada Islam itu kan luar biasa kalau kita lihat Youtube itu. Mulai dari misalnya bahwa umat Islam itu, konsep ketuhaniannya itu tidak jelas. Mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu Allah. Tapi yang bernama Allah itu siapa? Sekarang kan mulai dipertanyakan itu. Yang bernama Allah itu siapa? Kalau bertanya kepada beberapa tokoh agama, lima orang jawabannya lima jenis. Kalau tanya sepuluh orang, ya sepuluh jenis. Jawaban yang beraneka ragam itu kan menggambarkan itu tidak jelas. Dan memang kalau saya rasakan juga ada salahnya. Kalau mereka mengatakan konsep ketuhanan tidak jelas. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Ali tadi. Bagaimana jelas Allah itu? Walam yakulahu kufuan ahad. Tidak ada yang menyerupai. Bahkan juga laisa kamislihi say'ud. Yang serupa saja, yang semisal saja tidak ada. Karena itu kan memang tidak jelas ini. Hanya saya biasanya menjelaskan memang kita tidak akan nyampe kepada Allah itu tidak nyampe. Kecuali hanya kata-kata Allah. Kita itu menyampe, perbincangan kita itu hanya sampai kepada orang yang dengan Allah. Yang bersama Allah. Yang ketika nama Allah disebut, maka nama beliau disebut. Siapa itu? Adalah Rasulnya. Rasul itulah sebetulnya yang memberitahu kita bahwa ada penguasa jagad raya ini adalah Allah. Yang memberitahukan adalah dia. Karena itu tidak cari Allah. Tapi cari yang dengan Allah. Yang bersama Allah. Siapa itu? Muhammad Rasulullah SAW. Di mana sekarang? Sekarang sudah wafat. Jenasahnya dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi kan kita bukan urusan jasad, urusan jasmani. Urusan kita kan urusan ruhani. Nah ruhani-nya di mana? Ruhani-nya itu kalau Quran mengatakan Bahwa Rasulullah Muhammad itu ada di tempat yang mulia itu. Di bakah itu. Karena itulah kita ketika sholat, seluruh penduduk bumi itu harus menghadap ke tempat itu. Nah di tempat itulah sebetulnya adalah tempat sholat. Dan kalau kita sudah tahu tempatnya, tahu yang siapa yang di tempat itu lalu tahu Tuhan. Nah mungkin pemikiran-pemikiran sederhana seperti ini untuk mengenalkan ketuhanan umat Islam yang disebut tidak jelas begini. Ini bisa diterima. Jangan-jangan anak-anak kita ini juga diserang kanan-kiri. Apa namanya, ya tidak kenal Tuhannya malah diserang dari kanan-kiri lalu menjadi tidak paham sama sekali. Ya kalau sudah tidak paham bagaimana kita ketemu. Nah persoalannya adalah ditaukit. Kalau saya memahami kok seperti itu Gus Wakil. Jadi kalau kita ini merasa dekat. Yang Gus Wakil tadi mengatakan kita dekat dengan Allah. Kalau Pak Merzuki Ali mengatakan taukit harus kuat. Saya kira apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bagaimana ketemu Tuhan itu. Mulaku robihim wa anahum ilahi roji'un itu seperti apa bertemu. Bertemu ngaku bertemu kalau bisa jawab kapan bertemu. Di mana tempat pertemuan dengan Tuhan itu. Kan di Quran surat Quresh itu kan juga ngatakan. Sembahlah Tuhan ini rumah. Artinya kan menyembah itu harus merasa berada di tempat itu. Ingatan kita, pikir kita harus berada di situ. Dan tempat menjadi penting kalau saya dulu jelaskan betapa pentingnya tempat. Seperti kita lihat di haji itu kan. Yang namanya wukup kan harus di arofah. Yang namanya sa'i kan harus dimasah. Yang namanya lempar jumroh kan harus ada di minas sana. Tempatnya itu jelas. Pertanyaannya kalau sholat tempatnya di mana? Ternyata di Quran ngatakan. Jangan-jangan umat ini kehilangan rumah keswakit. Yang disebut adalah rumah ruhani. Secara jasmani kita punya rumah. Sehingga tidak disebut kita hidung bambu, gelandangan liar. Jangan-jangan umat ini lagi liar dalam perspektif ruhani. Tidak pernah berada di rumah ruhani. Karena tidak pernah di rumah ruhani, maka perilakunya juga seperti ini. Karena itu menurut himat saya perlu diperkenalkan alamat. Alamat rumah ruhani itu di mana? Itu dijelaskan itu di surat Ali Imran 96-97 itu. Ina awwala bayti wuli alinas dan seterusnya itu. Itu, Gus Wakit, tambahan saya bisa dijadikan bahan pertimbangan. Jadi rumah ruhani harus dikenalkan sebagai bahan mengenalkan taukit, menalkan pertemuan dengan Tuhan seperti yang katakan oleh Gus Wakit. Mohon maaf, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.